Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'matillah Wala hawla wala kuwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sholi ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Bi'adadikul lidain wadawa Para santri, para mahasiswa Para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat Yang berbahagia dan dirahmati Allah Marilah kita awali kuliah fikih tematik Dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada kuliah fikih tematik kali ini Bertemakan kesunahan-kesunahan idul adha Yang pertama yaitu sholat idul adha Yang kedua berkorban Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tafsir, di dalam surat Al-Quran ayat 2 Bismillahirrahmanirrahim Maka sholatlah kepada Tuhanmu Dan berkorbanlah Apa makna sholat di sini? Di dalam tafsir At-Tobari Di dalam tafsir At-Tobari Derewayatkan dari Ibn Hamid Dari Hukam Dari Abi Ja'far Dari Robi Bahwasannya Fasolili Robi kawanhar Kola Ia berkata Iza sholaita yaumal adha Apabila kamu sholat pada hari raya idul adha Vanhar maka berkorbanlah Jadi sholat di sini itu adalah sholat idul adha Hukumnya sunnah Yang kedua tafsir Al-Baghawi Wa qala ikrimah wa atok Wa qatada Fasolili Robi ka Sholat al-aid Yauman nahri Wanhar nusukaka Dari tafsir Al-Baghawi Dikatakan dari ikrimah Atau qatada berkata Maka sholatlah untuk Tuhanmu Yaitu sholat idul adha Hari penyembelian Atau hari Apa Menyembelih Iwan kurban Wanhar nusukaka Dan berkorbanlah Untuk Manasik hajimu Di dalam tafsir jala lain Fasolili Robi ka Yaitu Sholat ta'idil nahri Wanhar nusukaka Dimaksud dalam Perintah sholat disini Yaitu sholat idul adha Dan Atau idul nahri Dan berkorbanlah Untuk Manasik hajimu Sholat idul adha Berkorban Hukumnya adalah Sunnah Kemudian yang ketiga Yaitu Mengumandangkan takbir Disunahkan Mengumandangkan takbir Pada malam Hari raya Mulai terbenamnya matahari Dan Sangat disunahkan juga Menghidupkan malam Hari raya Tersebut dengan beribadah Jadi takbir disini Disunahkan Mulai Mahribnya Tanggal 10 Zulhijjah Sampai Asar Atau Terbenamnya Matahari Pada tanggal 13 Zulhijjah Atau sudah terbenam Berarti sudah selesai Salah satu contoh Bacaan takbir Yang utama adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamad Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Subhanallah Subhanallah Ibu Kurantan Tawwa Asila La ilaha ilallah Wa la na'abudu Illa Iyya Mukhlisina Lahudina Walau karya Lkafirun La ilaha ilallah Wahdah Sadaqah Wahdah Wanashara Abdah Wa azam Al-Ahzab Wahdah La ilaha ilallah Allahu Akbar Nah begitu Ini Dari Syah Ibn Hajar Al-Haythami Dalam kitab Tufah 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 Kemudian Yang keempat Yaitu Menghidupkan Malam Id Dengan Ibadah Dari Hadis Rasulullah Barang siapa Menghidupi Dua Malam Hari Raya Hatinya Tidak Mati Dari Matinya Beberapa Hati Hadis Riwayat Darul Qudmi Jadi Menghidupkan Malam Idul Adha Kalau Idul Fitri Karena Ada Dua Hari Raya Itu Dengan Ibadah Contohnya Sholat Sunnah Membaca Sholawat Membaca Al-Quran Membaca Kitab Atau Bentuk Ibadah Yang lainnya Baik Ibadah Ibadah Mahdoh Maupun Ibadah Wairu Mahdoh Atau Ibadah Mu'amalah Kemudian Yang Yang Kelima Yaitu Mandi Yusanul Huslu Lil'a Idaini Disunahkan Mandi Untuk Sholat Id Untuk Waktunya Boleh Setelah Masuk Waktu Subuh Atau Sebelum Subuh Atau Pertengahan Malam Kitab Raudutut Talibin Halaman 583 Kemudian Yang Keenam Memakai Wangi-wangian Memotong Rambut Memotong Kuku Menghilangkan Bau Yang Tidak Enak Dalam Kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadab Syahrul Muhadab Terdapat Keterangan Mengenai Amalan Sunnah Ini Wasun Natu Ayat Andun Nafa Disunahkan Pada hari Rayaid Membersihkan Anggota Badan Dengan Memotong Rambut Memotong Kuku Menghilangkan Bau Badan Yang Tidak Enak Karena Amalan Tersebut Sebagaimana Dilaksanakan Pada hari Jumat Ketika Mau Jumatan Dan Disunahkan Juga Memakai Wangi-wangian Kemudian 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 Yang Ketujuh Memakai Pakaian Yang Paling Baik Lagi Bersih Dan Suci Jika Memilikinya Dalam Kitab Rodutut Talibin Halaman 583 Dijelaskan Disunahkan Memakai Pakaian Yang Paling Baik Dan Yang Paling Utama Adalah Pakaian Warna Putih Dan Juga Memakai Serban Jika Tidak Punya Itu Hanya Memiliki Satu Pakaian Itu Saja Yang Dipakai Satu Pakaian Itu Saja Yang Dipakai Artinya Tetap Bersih Dan Suci Tidak Harus Baru Jadi Yang Lebih Utama Adalah Putih Kalau Punya Serban Dipakai Saja Serbannya Kemudian Yang Kelapan Yaitu Ketika Berjalan Menuju Ke Masjid Ataupun Tempat Sholat Eid Hendak Berjalan Kaki Sebagaimana Sabda Nabi Rewat Dari Ibn Umar Rasulullah S.A.W. Berangkat Untuk Melaksanakan Sholat Eid Dengan Berjalan Kaki Begitupun Ketika Pulang Tempat Sholat Imam Nawawi Dalam Kitabnya Rodut Tolibin Menerangkan Anjuran Tersebut Bagi yang Gendak Melaksanakan Sholat Eid Disunahkan Berangkat Dengan Berjalan Kaki Sedangkan Untuk Orang Yang Telah Lanjut Usia Atau Sudah Sepuh Ada Tua Atau Tidak Mampu Berjalan Maka Beliau Menggunakan Kendaraan Motor Mobil Mobil Atau Yang Lain Disunahkan Berangkat Lebih Awal Untuk Sholat Eid Setelah Selesai Mengerjakan Sholat Subuh Untuk Apa Untuk Mendapatkan Shof Atau Barisan Depan Sembari Menunggu Dilaksanakannya Sholat Eid Yang Terakhir Yaitu Makan Setelah Selesai Sholat Diriwayatkan Diriwayatkan Dari Sohabat Buraidah Radiyallahu An Bahwa Nabi S.A.W. Tidak Keluar Pada Hari Raya Idul Fitri Sampai Beliau Makan Jadi Kalau Idul Fitri Rasulullah Sebelum Berangkat Sholat Eid Beliau Makan Terlebih Dahulu Sedangkan Pada Hari Raya Idul Adha Beliau Makan Dulu Sehingga Beliau Kembali Ke rumah Maksudnya Makan Setelah Sholat Eid Sampai Beliau Kembali Ke rumah Ada Keseran Sedikit Jadi Kalau Hari Raya Idul Fitri Kanjin Nabi Makan Terlebih Dahulu Sebelum Berangkat Ke Masjid Sedangkan Kalau Dalam Hari Raya Idul Adha Setelah Sholat Eid Kanjin Nabi Baru Makan Itu Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Kuliah Fikih Tematik Pada Kali Ini Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Sampai Ketemu Di Kuliah Fikih Tematik Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh